Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai makna perintah jangan membunuh. Makna perintah jangan membunuh. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, sepertinya perintah ini sangat-sangat tegas, jangan membunuh. Kalau emang kenapa? Kan belum ada yang membunuh. Tetapi perintah ini tetap diberikan. Jadi ada satu hal yang penting sampai-sampai Tuhan tetapkan perintah ini. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa perintah ini dan bagaimana penerapannya bahkan sampai kepada kita hari ini. Di dalam pembahasan kita tentang 10 perintah, Ini berbeda dari perintah 1 sampai 5. Mulai perintah ke-6 itu pendek-pendek. Pendek-pendek. Singkat. Dan kalau kita lihat, mulai dari perintah yang ke-6, mulai ditekankan hubungan antar manusia itu seperti apa. Seharusnya seperti apa. Ini makin jelas. Hubungan antar sesama manusia. Karena kita tahu bahwa perintah sesama manusia itu dimulai dari perintah ke-5 sampai 10, tetapi perintah yang ke-6 ini lebih dekat, lebih tegas, lebih jelas hubungannya. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu tentang analisis perintah. Kita akan lihat mengenai perintah ini. Perintah 1 sampai 4 itu mengenai ibadah. Bagaimana kita dengan Tuhan. Itu tampak tentang hal kita beribadah. Misalnya, perintah pertama, jangan ada hal-hal lain di hadapanku. Artinya, sasaran ibadah kita itu hanya Tuhan saja. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Jangan buat patung dan jangan sembah, katanya. Artinya, bagaimana metode kita dalam menyembah Tuhan. Cara kita menyembah Tuhan itu sangat penting. Yang tentu itu melibatkan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dengan kesungguhan hati. Dengan mengenal Tuhan. Yang ketiga, dikatakan jangan menyebut nama Allahmu dan sembarangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana ada batasan-batasan ketika kita menyembah Tuhan itu fokusnya segala sesuatunya hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada man-centered, tetapi God-centered. Jadi, ibadah itu hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Bukan manusia. Kadang-kadang, ibadah itu tanpa disadari, ataupun disadari, itu berfokusnya kepada manusianya, bukan Tuhan. Yang penting manusianya, bukan Tuhan. Jadi, Tuhannya itu kayak dikesampingkan gitu. Tapi, dikatakan ibadah harus segala sesuatunya berfokus kepada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi, ketika kita memanggil nama Tuhan, itu benar-benar dengan hormat, dengan sikap memuliakan. Masuk ke dalam kekudusan. Dan, perintah yang keempat, itu adalah hal waktu beribadah. Waktu yang telah ditentukan. Di perjalanan lama itu, hari sabat, hari yang ketujuh. Akan tetapi, di perjalanan baru, dikatakan bahwa, hari sabat itu, pada akhirnya kita menjaga hari Tuhan. Hari Tuhan. Jadi, ketika muncul hari Tuhan, ini menunjuk kepada hari Yesus Kristus bangkit. Itu adalah hari ketujuh yang baru. Atau hari yang kedelapan. Hari yang kedelapan. Ini berhubungan erat dengan sunat yang dilakukan pada hari yang kedelapan. Kita telah bahas mengenai hal-hal tersebut. Dan, perintah yang kelima sampai kesepuluh, ini bicara tentang keluhuran. Keluhuran. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Artinya, kita itu menyadari bahwa pada dasarnya nyawa manusia itu berharga. Nyawa manusia itu agung. Jadi, tentang keluhuran apa? Keluhuran hidup. Keluhuran hidup. Betapa agungnya hidup itu. Betapa tingginya hidup itu. Jadi, kalau kita lihat perintah lima sampai kesepuluh, kita bisa lihat bahwa keluhuran atau keagungan, hormat pada orang tua. Wibawa orang tua itu sungguh tinggi. Kemudian, keluhuran hidup. Menghargai hidup. Meninggikan hidup itu. Kemudian, keluhuran kemurnian keluarga. Ini jangan berzina, kan? Jangan berzina. Kemudian, jangan mencuri. Ini mengajarkan itu apa? Itu keluhuran milik orang lain. Jadi, orang lain itu, kepemilikan mereka itu agung. Jadi, kita harus menjaganya. Jadi, ada keluhuran kejujuran. Jangan berdusta. Jangan bersaksi dusta. Dan, ada keluhuran dari kepuasan diri. Betapa agungnya, suatu hal merasa puas. Merasa puas. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang mana? Itu adalah orang yang berpuas diri. Merasa cukup. Merasa puas atas apa yang dimilikinya. Nah, dari hal-hal ini, keluhuran ini, Keluhan hidup itu menekankan bagaimana hidup itu harus dihargai, harus dijaga. Kalau kita lihat di berita zaman sekarang, pembunuhan di mana-mana, maka itu merupakan sikap yang memandang remeh, memandang enteng hidup. Hidup, nyawa manusia. Jadi, ketika kita menyadari betapa pentingnya perintah jangan membunuh, membuat kita menyadari bahwa sumber segala yang hidup adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Itu di Masmur 36, ayat 9, Masmur 42, ayat 8, dan 1 Timotius 6, ayat yang ke-13. Nah, kalau kita lihat di antara ciptaan, manusia ini diciptakan dengan khusus. Kenapa? Manusia yang satu-satunya ciptaan yang diberikan nafas hidup dari Allah. adalah nafas hidup dari Allah. Dan ini berbeda dengan nafas yang kita, ini sekarang ini, ini berbeda, ini berbeda, bukan nafas yang ini. Kenapa? Karena nafas yang tadi itu sama dengan yang dimiliki oleh binatang-binatang semua ciptaan. Jadi, nafas hidup itu berbeda bagi kita. Karena manusia satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Makanya, kalau tindakan membunuh, tindakan membinasakan hidup, ini merupakan sikap menantang sumber atau yang ampunya hidup. Yaitu Tuhan. Membunuh, memandang entengnya seseorang, itu merupakan sikap menantang Allah yang adalah sumber hidup. Jadi, kalau kita lihat, di dalam kata jangan membunuh, di dalam perintah jangan membunuh, ada kata membunuh di sini, bahasa Ibraninya adalah rasa. Rasa, dan ini berarti menghancurkan sampai berkeping-keping. Hancur sampai berkeping-keping. Maka, kata membunuh ini memperlihatkan bahwa hal membunuh itu sangat ngeri. Itu hal yang sangat mengerikan. Akan tetapi, di dalam Alkitab, ada dikecualikan juga. Dikecualikan tindakan membunuh. Tindakan membunuh, dikecualikan. Tidak berkenaan dengan perintah ini. Yang pertama itu membunuh karena membela diri. Membunuh karena membela diri. Dan ini biasa terjadi, kalau kita lihat, bukan karena membela diri dan sengaja gitu, bukan. Tapi membela diri, terutama dalam perang. Dalam perang. Karena apa? Ya memang perang ya, begitu gitu kan. Bunuh. Nah itu yang Allah tetapkan di dalam Alkitab. Yang kedua itu hukuman mati. Karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Karena ada aturan-aturan di dalam hukum Taurat mengenai hal-hal ini. Tetapi, mengenai dosa pembunuhan, karena direncanakan, karena kelalaian, atau bunuh diri, bunuh diri, ini merupakan dosa. Merupakan dosa. Jadi, dosa pembunuhan itu mencakup apa? Pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan karena kecerobohan, atau kelalaian, kemudian bunuh diri sendiri. Ini ayat-ayatnya. Misalnya, kalau misalnya di zaman sekarang, selain pembunuhan direncanakan, ada juga, atau banyak juga, karena kecerobohan, atau kelalaian. Ya, kelalaian. Misalnya, ya, mabuk, kemudian tabrak orang, misalnya kayak gitu. Dia melalaikan. Dan banyak juga terjadi bunuh diri. Kalau kita lihat Korea, Jepang itu tingkat bunuh diri itu masih paling tinggi. Mereka merasa diri mereka tidak berarti. Ya, banyak di Korea itu artis. Wah. Ini sangat-sangat disayangkan gitu ya. Anak-anak muda, mereka kehilangan arah, kemudian mereka bunuh diri. Ini pun dosa pembunuhan. Penculikan, pembunuhan, tindakan teroris. Jadi, perintah ke-6 ini melarang. Dengan tegas, pembunuhan baik direncanakan, ataupun kecerobohan. Nah, hari ini kita akan lihat secara khusus, kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Hari ini kita akan lihat tentang kaitan perintah jangan membunuh mengenai diri kita, hidup kita, dan juga hidup orang lain. Hidup kita dan hidup orang lain. Oke, kita akan lihat yang pertama, itu jangan membunuh hidup sendiri. Atau kata lain, jangan bunuh diri. Jangan membunuh hidup yang telah Allah berikan. Allah berikan kepada orang tersebut, kepada manusia. Jadi, enggak boleh bunuh diri. Beberapa contoh di dalam Alkitab, itu misalnya Saul. Dia Raja pertama Israel. Kalau kita lihat di 1-31, 1-4. Itu Saul itu dia, Israel kalah dalam perang, kemudian Saul tidak ingin mati di tangan orang Filistin. Akhirnya, dia menjatuhkan dirinya di atas pedang. Makanya dia mati. Dan ini akhir dari orang-orang yang tidak ikut kehendak Allah. Tidak mau ada hubungan dan kehendak Allah. Mereka tidak mau tahu. Mereka bunuh diri. Akhirnya, mereka mati di dalam dosa. Dosa membunuh. Kemudian, yang kedua itu ada Ahitafel. Ahitafel ini, dia dulu adalah penasihat Daud. Dia penasihat Daud. Tetapi ketika Absalom, anaknya Daud itu memberontak, Ahitafel ini berpihak kepada Absalom. Dan Ahitafel ini, dia memberikan nasihat kepada Absalom. Supaya dia langsung pergi mengejar Daud dan menyerangnya. Sehingga mengalahkan Daud. Ini nasihat dari Ahitafel. Tetapi, Absalom lebih mendengarkan nasihat orang yang lain. Nasihat orang yang lain. Ahitafel kecewa. Dia pulang ke rumah dia. Kemudian, dia gantung diri. Nah, ini. Karena apa? Rancangan kejahatannya tidak disetujui. Dia putus asa. Dia merasa gagal. Dia bunuh diri. Kemudian, ada juga Zimri. Dia seorang raja. Raja dari Israel Utara. Di zaman dia, ada memerintah bersama-sama juga, yaitu seorang yang namanya Omri. Omri. Nah, Omri ini menyerang Zimri. Kemudian, apa yang Zimri ini lakukan? Dia masuk ke dalam istananya. Dia bakar istana dia sendiri. Pada akhirnya, dia mati di dalamnya. Seperti ini. Zimri ini juga terkenal dengan kejahatannya. Kemudian, yang paling kita kenal. Judas Iskariot. Kisah 1 ayat 18 mencatat dia gantung diri. Tetapi, dia gantung diri pun, dia menggantungkan dirinya di pohon. Pohon pun tidak mau terima dia. Sehingga apa? Pohon, talinya pun tidak mau terima dia. Akhirnya, dia jatuh. Tanah pun tidak mau terima dia. Pada akhirnya, dia jatuh. Dan isi perutnya keluar semuanya. Jadi, mati dengan tragis. Mati dengan tragis. Karena apa? Karena dosa. Dia menjual gurunya sendiri. Dengan 30 keping perak. Ini. Jadi, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Tidak boleh. Jadi, penerita berampak. Dia selalu mengatakan, kalau bunuh diri, kalau bunuh diri, itu langsung ke neraka. Langsung ke neraka. Jadi, tidak boleh bunuh diri. Ini selalu dia tegaskan ketika dia kotba, apalagi kepada anak-anak muda. Kemudian, jangan bunuh diri secara tidak langsung. Jadi, ada juga bunuh diri secara tidak langsung. Dan ini kebanyakan tidak disadari oleh umat Tuhan. Oleh umat Tuhan. Jadi, bunuh diri secara tidak langsung ini seperti apa? Misalnya, yang pertama, kekhawatiran. Dua Korintus 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita, duka cita, duka cita menurut keandak Allah, menghasilkan pertobatan. Yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang sedih, yang membuat hati kita berduka, kita melihat bagaimana kita melihat duka cita itu jika kita melihatnya sebagai suatu pemeliharaan Allah. Artinya, Allah mengizinkan hal itu kita alami supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Kita bisa bertobat atas diri kita, atas keluar dari kita. Maka ini membawa keselamatan. Tidak akan disesalkan. Tetapi, jika hanya melihat hal tersebut sebagai suatu keputusasaan, pada akhirnya kekhawatiran itu menghasilkan kematian. Menghasilkan kematian. Makanya, di kitab Markus, Markus 4, ayat 18-19 dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semanguri. Itulah yang mendengarkan firman itu. lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpin firman itu sehingga tidak berbuang. Ini berbicara tentang benih firman. Benih firman itu telah ditaburkan. Telah diterima dalam hati. Akan tetapi, karena ada kekhawatiran, oh, ingin jadi kaya, ingin berhasil sukses sesuai dengan apa yang dunia perkenalkan, keinginan-keinginan hal-hal yang lain selain kehendak Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya membuat firman itu tidak berbuah. Iman tidak timbul dan semua kekhawatiran ini akhirnya membunuh secara rohani. Jadi, demikian menjadikan terjadinya pembunuhan, dosa pembunuh. Dosa membunuh secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi ini merupakan kekhawatiran yang salah. Kekhawatiran yang salah. Kekhawatiran itu seperti diri yang menusuk. Menusuk dan akhirnya membunuh. Membunuh diri kita. Jadi, dosa, kalau kita lihat kekhawatiran, kecemasan, ini jika kekhawatiran dunia, semua hal ini masuk ke dalam kita, pada akhirnya Allah melihat hal tersebut sebagai dosa tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan yang memberi hidup, yang memelihara kehidupan. Seperti ini. Matius 6, ayatnya yang ke-25. Matius 6, ayatnya yang ke-25. Jadi, kita perlu seperti yang dikatakan di 1 Petrus 5, ayat 7, kita harus berserah kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita. Mudah untuk berbicara seperti ini, mudah untuk mendengar, tetapi ketika kita melaksanakannya, ketika kita menghadapi kekhawatiran itu, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir tentang hal ini, hal ini, hal ini. Saya khawatir tentang kehidupan saya, tentang penyakit saya, tentang iman saya, tentang orang-orang di sekitar saya, anggota keluarga saya, anak saya, pasangan saya, bahkan penghidupan kami. Kami khawatir. Saya khawatir Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya berserah kepadanya. Jadi bawalah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Rekreansi lainnya, nanti bisa lihat di 2 Korintus 7. 2 Korintus 7, ayat 10-11, kemudian pasal 11, ayat 28-29. Kekhawatiran di sini, ini kekhawatiran yang positif. Jadi, kekhawatiran bagaimana keadaan sama Jumat Tuhan. Kemudian, mendoakan mereka mengenai kandang Tuhan, mengenai pekerjaan Tuhan seperti apa. Jadi, aduh ini gimana ya? Tuhan tolong ini. Wah, bagaimana supaya iman anak-anak saya ini supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan, gimana supaya anak saya bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, tolong supaya gereja saya ini, aduh, gimana ya? Ada hal-hal yang terjadi, gimana supaya bisa ada kelancaran, bisa diselesaikan permasalahan, bagaimana bisa berkembang. Ya, hal-hal tersebut. Jadi, kekuatan yang positif. Pada akhirnya, membuat kita melihat, membuat kita mendekat kepada kehendak Tuhan. kemudian ada hal yang lain. Selain kekhawatiran, kekhawatirannya akan dunia, iri hati ini pun membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Seperti ini. Jadi, iri hati dimulai dari apa? Dimulai dari tidak mau mendengarkan nasihat, menganggap diri benar, tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Bahkan tekuran pun tidak mau terima. Pada akhirnya mulai iri hati. Iri hati, sakit hati, akhirnya mati. Seperti ini. Makanya Amsal 14 ayat 30 pun disitu dikatakan bahwa iri hati ini membuat tulang manusia itu membusuk. Tulang manusia itu membusuk. Jika iri hati itu mengakar dengan mendalam, pada akhirnya itu tulang itu akan membusuk. Seperti ini. Makanya harus menjauhi iri hati. Harus menjauhi iri hati. Dan Yesus Kristus kalau kita lihat, Yesus Kristus itu disalibkan gara-gara iri hati dari pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Makanya mereka merupakan orang-orang yang harusnya menjaga perintah jangan membunuh. Mereka seharusnya paham mengenai hal ini. Tetapi justru iri hati menguasai diri mereka dan mereka melakukan dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan. Markus kalau kita lihat Markus 15 ayat yang ke-10 dikatakan ia memang mengetahui jadi Yesus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan sorry ia disini Pontius Pilatus Pontius Pilatus ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki karena iri hati. Yakobus 3.16 sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi benar-benar kita harus harus menjauhi iri hati yukur melihat kandak Allah kandak Bapak yang mana dan harus harus menghindari mementingkan diri sendiri mementingkan diri sendiri karena jika ada iri hati maka akan kacau tidak akan lancar katanya jadi kalau kita lihat diisi hati kita isi hati manusia itu menjadi alasan yang penting alasan yang penting jika di dalam kita itu ada iri hati menjadi marah pada akhirnya ini pun membunuh bukan hanya bunuh orang bunuh diri sendiri juga kalau kitab suci itu dikatakan ada satu hal yang berbeda yaitu cemburu 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 ala cemburu itu menekankan bahwa apa ala tidak ingin kita itu menyembah ala lain dan mati makanya ala cemburu ini ekspresi ala cemburu dengan berapi-api tidak melepaskan kita tidak melepaskan kita dari mana dari kematian dari penyembahan berhala yakubus 4 ayat 4 yakubus 4 ayat 4 dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia arti apa bukan persahabatan dengan dunia tetapi percabulan dengan dunia itu menjadikan manusia musuh ala makanya ayat yang kelima yakubus 4 ayat 5 dikatakan janganlah kamu menyampa bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan ala di dalam diri kita diingininya dengan cemburu artinya apa roh kita adalah milik ala bukan milik dunia sebabnya lewat ini dua hal ini kita perlu ingat lagi kekhawatiran yang negatif kekhawatiran akan dunia ini kemudian iri hati adalah hal yang membunuh diri kita secara tidak langsung kita harus membuang membuang atau berserah kepada ala segala kekhawatiran kita kemudian membuang iri hati kita harus menjadi jemaat kudus yang seperti rasu paulus rasu paulus bilang apa aku cemburu kepada kamu kenapa karena kamu sudah aku pertunangkan dengan kristus katanya artinya apa artinya dia jadi makcumblang kan jadi pengantara gitu ya dia jadi pengantara dia yang selalu bawa orang bawa orang tapi ya ya seperti itu kalau misalnya ya misalnya jemaat ini terjadi jemaat lama jemaat lama dan jemaat baru jemaat lama dan jemaat baru jemaat baru yang jadi yang akan lebih diperhatikan siapa yang baru betul ya anak-anak pun sama kalau misalnya kakak terus adik terus ada baby baru lahir pun akhirnya apa fokus kasih sayang itu ada kepada anak yang baru lahir terus apakah kakaknya akan cemburu enggak kan kenapa karena mereka juga adalah sasaran kasih cuma ya sekarang harus lebih prioritas kepada ini mereka pun harus memiliki hati yang sama seperti hati orang tua kakak-kakak semua harus memiliki hati yang sama dan orang tua dan semuanya bisa mengasihi mengasihi adik mereka gitu ya jadi semua menjadi satu pikiran menjadi satu pikiran satu kehendak di dalam mengasihi ya inilah Tuhan ingin supaya kita menghidupkan menghidupkan jiwa-jiwa di sekitar kita nah kemudian jangan membunuh orang lain artinya jangan membunuh hidup orang lain jangan membunuh hidup yang Allah berikan Allah telah anugerahkan kepada orang lain jadi cara membunuh itu ada banyak hal ada banyak hal ada setidaknya kita akan lihat beberapa hal gitu ya membunuh hidup orang lain di dalam Alkitab itu semua tercatat mengenai hal-hal ini yang pertama itu membunuh dengan tangan membunuh dengan tangan artinya apa lewat pedang lewat pisau lewat tindakan lewat tindakan itu merupakan pembunuhan pembunuhan kalau kita lihat Yoab itu ada dosa seperti ini Yoab itu adalah Panglima Daud tetapi terhadap beberapa beberapa orang yang tidak ada salahnya itu dia bunuh dengan begitu saja gitu ya tanpa alasan yang jelas siapa saya yang Yoab bunuh itu adalah Abner ya Abner kemudian Amaziah Amaziah dan juga Absalom ya Absalom khususnya mengenai Absalom Daud dan semua tentara-tentara udah tahu semua tentara dan Yoab sudah tahu ketika Daud bilang itu nanti jangan diapa-apain ya si Absalom tetapi ketika Absalom itu nyangkut rambutnya di atas pohon dia nyangkut dia tergantung prajurit-prajurit itu gak mau mereka cuma kayak yaudah liatin aja gitu mereka liatin aja tetapi Yoab dia tak datang terus Yoab bilang itu kamu kalian ngapain aja kenapa dibiarin oh karena Daud Raja kita sudah bicarakan sudah perintahkan jangan diapa-apain wah Absalom langsung apa langsung bunuh pakai tombak nah ini membunuh kemudian ada juga membunuh dengan hati membunuh dengan hati ini maksudnya apa ini ini adalah hati yang membenci saudara hati yang memiliki keinginan untuk membunuh keinginan untuk membunuh niat gitu ya ketika ada niat di dalam hati membenci membenci dan membunuh itu telah menjadi pembunuh 1 Yonis 3 ayat 15 setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya seperti ini kemudian ada jadi niat itu gak boleh ada di dalam hati ini yang Yesus ingin bereskan hati semua segala suatu kejahatan itu dimulai dari hati itu sebab kita perlu firman Tuhan untuk apa untuk kita firman Tuhan itu bukan untuk orang lain tetapi untuk untuk mengkoreksi diri sendiri ya kemudian yang ketiga membunuh dengan lidah membunuh dengan lidah dikatakan lidah ini sangat 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 apa ya lentur tidak ada tulangnya tetapi pedang yang sangat tajam katanya masmur 57 ayat 5 aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam singa katanya singa lidahnya itu laksana pedang yang tajam ini bicara tentang siapa tentang orang-orang yang ingin membunuh menerkam dengan perkataan dengan perkataan di kitab markus 14 ayat 55 imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati tetapi mereka tidak memperolehnya akhirnya imam-imam kepala ini mereka cari orang-orang yang bersaksi palsu jadi biasanya ada bukti jelas baru fonis mati tapi ini udah mau fonis mati udah ada di dalam pikiran mereka baru mereka cari bukti-buktinya ini luar biasa kejahatan mereka jadi dengan kesaksian dusta dari imam-imam kepala mahkamah agama semua majelis disana pada waktu itu mereka menyebabkan Yesus diponis mati kemudian ada juga membunuh dengan kuas atau membunuh dengan tinta membunuh dengan kuas atau membunuh dengan tinta di 2-11 ayat 15 ini tentang daun ditulisnya dalam surat itu demikian tempat kalau uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya terbunuh mati daun dia ada dosa ini memang di kemudian hari dia bertobat tapi kita bisa lihat bahwa itu dia tulis betul ya tulis dulu jangan lupa pakai kuas kalau sekarang pakai pulpen lebih lagi pakai pakai jempol sekarang pakai jempol ketik gitu ya ketik seperti ini membunuh dengan tulisan membunuh dengan tulisan kemudian membunuh dengan rencana jahat jadi ada konspirasi ada konspirasi jahat jadi kalau dalam hal ini bukannya perintah langsung bukannya perintah langsung tetapi ada ada suatu rencana yang bisa menyebabkan ujung-ujungnya gimana supaya orang itu mati contohnya Saul ini bukan sambal sambil Saul memberikan syarat memberikan syarat syarat syaratnya apa janjikan anak perempuan kepada daun dia dia bikin apa sih Saul bilang oh kalau kamu perang melawan ini kalau kamu perang maju perang maju perang ini perang ini nanti pada akhirnya saya akan berikan anak perempuan saya yang tertua kepadamu jadi pergi perang pergi perang pergi perang itu bukan untuk memberikan tujuannya bukan supaya daun itu menang dan daun bisa married sama anak perempuannya tetapi tujuan Saul memberikan syarat itu adalah konspirasi supaya dalam perang tersebut daun mati ini rencana jahat dari Saul rencana jahat dari Saul 1 Samuel 18 ayat 17 dikatakan di bagian keduanya disini sebab pikir Saul janganlah tanganku memukul dia tetapi biarlah dia dipukul oleh tangan orang Filistin jadi dia berikan syarat tujuannya supaya apa supaya dia mati katanya supaya daun mati ini Saul dia ada rencana jahat kemudian Isabel Isabel membuat rencana jahat dan membuat Nabot mati di Raja Batu ini ceritanya di 1 Raja Raja 21 ayat 1 sampai 16 kalau kita lihat Isabel ini merupakan istri dari Raja Ahab istri dari Raja Ahab ini suami istri jahatnya luar biasa Ahab dia sangat menginginkan kebun anggur dari Nabot Nabot ini Nabot dia punya kebun anggur tapi ketika Ahab mau beli Nabot gak kasih Ahab sakit hati sampai-sampai sulit untuk tidur ibu-ibu pernah gak sakit hati sampai sulit tidur gak pernah ya gak pernah ini cuma Ahab yang seperti itu kita gak seperti itu puji Tuhan karena hal itu Ahab begitu jahatnya sampai akhirnya dia curhat kepada istrinya istrinya bilang apa kamu kan Raja yaudah akhirnya Isabel ini menghasut tua-tua kota yang satu satu kota dengan Nabot dan menyatakan dan menyatakan bahwa Nabot itu melakukan pelanggaran ya pelanggaran yang yang layak untuk di Raja Mbatu pada akhirnya pada akhirnya pembunuhan Nabot ini mati ini merupakan pembunuhan berencana oh zaman sekarang kan banyak pembunuhan-pembunuhan berencana zaman sekarang itu dari zaman dulu sudah ada nah Herodes juga sama dia bilang kepada orang Majus oh ya kamu pergi ya nanti kalau sudah tahu nanti kabarin saya nanti saya juga pergi untuk menyembah Raja Yahudi yang baru itu apakah dia ingin benar-benar menyembah enggak dia ingin membunuh bayi Yesus seperti ini ya kemudian kita lihat jadi tadi pembunuhan berencana kemudian ada pembunuh dengan setuju untuk seseorang dibunuh jadi menyetujui seseorang dibunuh ini pun berarti orang yang setuju sudah membunuh siapa apakah Paulus sebelum dia menjadi Paulus dia adalah Saulus gitu ya Saulus apakah Saulus membunuh dia dengan Stefanus enggak dia tidak membunuh dia tidak melempari dia dengan Stefanus dengan batu akan tetapi dia setuju mengenai hal tersebut kisah 7 ayat 58 kisah 7 ayat 58 menyatakan hal ini kisah 8 ayat 1 Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh mati dibunuh ini kisah 8 ayat 1 Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh artinya Saulus itu dia telah berdosa membunuh melakukan pembunuhan seperti ini kemudian pada akhirnya dia bertobat dia bertobat tetapi kita bisa lihat di waktu itu pada saat itu dia menyetujui pembunuhan dia dengan Stefanus dia telah melanggar perintah yang ke-6 ini ada juga membunuh dengan menggunakan kuasa contohnya siapa Pilatus Pilatus dia bisa dia bisa memutuskan yang benar bahkan istrinya telah menegaskan bahwa Yesus adalah orang yang benar tetapi dia menyerahkan Yesus kenapa karena kuasa dia gitu ya karena kuasa dia dia tidak mau ikut campur silahkan jadi dia tidak dia yang sebenarnya ada kuasa tetapi dia menggunakan kuasa ini untuk membiarkan Yesus itu disalibkan jadi dia telah melanggar perintah yang ke-6 kemudian membunuh dengan tidak menyayangi tidak mengasihi tidak mengasihi ada perumpamaan yang Yesus katakan seseorang sekarat gara-gara dia itu dihajar oleh penjahat-penjahat dibiarkan hampir mati di tengah jauh kemudian ada imam yang lewat tetapi cuma lihat aja dari jauh ada seorang lewi yang lihat tetapi lewat aja begitu aja jadi imam orang lewi ini menunjuk kepada mereka yang merupakan wakil Tuhan tetapi wakil Tuhan ini tidak mau peduli tidak ada kasih mereka lewat begitu aja mereka telah melanggar perintah yang ke-6 melanggar perintah yang ke-6 lukas 10 ayat 30 lukas 10 ayat 30 jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati ayat 31 bilang apa ayat 31 bilang kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu ia melihat orang itu dikatakan apa ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan melewatinya dari seberang jalan artinya apa dia ada di arah untuk bertemu dengan orang yang sudah parah ini tetapi dia apa dia seberang jalan supaya apa pura-pura gak lihat aja ayat 32 bilang apa demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan bahkan tergerak oleh belas kasihan pun tidak ada tidak ada kitab Roma bilang apa kepada mereka Roma 1 ayat 31 bilang Roma 1 ayat 31 dosa adalah tidak berakal tidak setia tidak penyayang tidak mengenal belas kasihan coba kita lihat sebentar saya buka kita akan lihat mengenai ayat ini Roma Roma 1 kita lihat ayat lihat ayat 31 dikatakan tidak berakal tidak setia tidak penyayang tidak mengenal belas kasihan ayat 32 sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan tuntutan hukum ala yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya jadi tidak penyayang tidak belas kasihan itu hal-hal yang melanggar tuntutan tuntutan hukum ala tetapi mereka melakukan tetapi tidak berarti di situ mereka juga setuju bagi mereka yang tidak setia tidak penyayang tidak belas kasihan setuju semuanya referensinya yakubus 4 ayat 17 yakubus 4 ayat 17 jadi kita kembali lagi berikutnya menggugurkan bayi dalam kandungan ini adalah pembunuhan dosa pembunuhan jadi bayi di dalam kandungan pun itu merupakan hidup dari Allah berharga yang diciptakan Allah terlepas seperti apa latar belakangnya seperti apa latar belakangnya tetapi hidup itu telah telah ada dan hidup adalah milik Tuhan dalam sal 21 ayat 13 2 timutus 3 ayat 3 jadi kesimpulannya kesimpulannya kalau kita lihat orang-orang itu harus melihat supaya manusia itu melihat hidupnya itu berharga ketika melihat dirinya berharga hidupnya berharga dia pun di saat yang sama mengetahui bahwa hidup orang lain itu berharga harus menghargai nyawa sendiri sebenarnya kalau kita lihat tidak ada orang yang tidak menghargai nyawanya sendiri betul ya tidak ada jika nyawa kita berharga maka kita perlu melihat nyawa orang hidup orang itu berharga nah sama seperti itu pun kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita pun harus memberikan kasih kita kepada mereka jadi perintah jangan membunuh yang diperintahkan Allah itu berlaku bagi kita untuk menjaga hidup kita dan juga menjaga hidup orang lain menjaga hidup orang lain pada akhirnya saya berdoa dalam latihan Kristus pikirannya kita bisa menyadari bahwa peraturan untuk jangan perintah jangan membunuh ini merupakan suatu perintah bagi kita hari ini supaya kita memiliki kasih kepada diri kita dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kita orang-orang lain kiranya kita selalu diberikan hati yang demikian yang memiliki kasih amin amin